Kebu Anies Baswedan dan Mohaibin Iskandar atau Amin membongkar adanya kepala desa yang mendapatkan tekanan hingga impalan saat pilpres berlangsung. Tim Hukum Nasional Timnas Amin mengatakan para kepala desa itu ditekan dan diberikan impalan demi memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir pada selesai 20 Februari. Menurut Ari, target suara itu digulirkan dengan cara menggerakan KPPS untuk mengarahkan para pemilih. Ari mengatakan ada banyak pola yang dilakukan para kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu. Namun Ari tidak bisa menjelaskan secara rinci karena akan digunakan untuk bahan pembuktian dalam sengketa pemilu ke depan. Ari mengatakan kecurangan yang dilakukan kepala desa didesain secara terstruktur dan sistematis. Bahkan ia menyebut kecurangan pemilu juga melibatkan pejabat tinggi negara hingga aparat penegak hukum. Ari menyebut temuan fakta yang terjadi di lapangan terkait kecurangan pemilu akan disampaikan dalam persidangan.